Halo, kembali lagi di tutorial Zotero. Ini adalah hal lanjutan dari video sebelumnya terkait Zotero. Dan saya akan melakukan beberapa demonstrasi terkait penggunaan Zotero. Jadi, di tutorial ini yang pertama akan kita lakukan adalah mengunduh dan memasang Zotero ke Zotero. Jadi, kita bisa ketik Zotero di Google Search. Pilihan ini akan muncul, Zotero Advanced PDF Management for Zotero. Kita klik ini dan kita akan diarahkan ke laman download seperti ini. Jadi, kalau kita gunakan Google Chrome, dengan menekan download file XPI ini bisa langsung terinstall, terunduh. Maksud saya. Dan kalau kita menggunakan Firefox, kita diminta untuk klik kanan, kemudian save link as. Jadi, silakan yang mana saja. Saya akan gunakan Zotero, maksud saya Chrome, untuk mengunduh Zotero. Karena sekali klik, Zotero akan terunduh dan file ini tersimpan di folder download saya. Jadi, silakan teman-teman, Bapak-Ibu, temukan di mana Zotero 5.0 ini tersimpan nantinya setelah diunduh dari web page Zotero. Sekarang, kita perlu menuju Zotero. Untuk menginstall itu, kita menuju ke tab tools. Tab tools. Di situ, klik tab tools. Dan di sana ada tools, kemudian add-ons. Pilih add-ons. Tools, kemudian tools, add-ons. Jadi, dia akan muncul seperti ini. Kemudian, ya, di Zotero saya sudah ada Zotero. Kemudian, kalau belum ada, kita menuju ke tombol gerigi ini. Klik itu, kemudian pilih install add-on from file. Kemudian kita cari di folder mana file Zotero.xpi ini tersimpan. Pilih itu dan klik open. Dan setelah itu, Zotero akan terpasang di Zotero. Dan mungkin ada baiknya kita mematikan atau merestart, ya, menutup Zotero kemudian membuka kembali. Untuk memastikan bahwa Zotero sudah terinstall. Ya. Oke. Tutorial ini. Kita sudah mengunduh dan memasang Zotero. Yang akan kita lakukan adalah mengatur struktur folder untuk menyimpan PDF-nya. Kita kembali ke Zotero. Dan kita masuk ke tools lagi. Dan ada pilihan Zotfile Preferences di sini. Ya, tools. Pilih Zotfile Preferences. Tools. Zotfile Preferences. Dan di sini, di general settings, di location of files ini, kita centang custom location. Dan kita centang ini. Kemudian kita pilih di folder mana kita ingin simpan PDF nantinya. Jadi, saya pilih di Zotero Test yang belum ada subdirectorinya. Saya pilih ini. Jadi, kalau kita ingat dari video sebelumnya, kita menyimpan di sini. Jadi, file saya sudah ada subdirectorinya. Jadi, saya akan gunakan folder baru untuk mencontohkan demo ini. Jadi, saya gunakan di Zotero Test. Kemudian, untuk mendapatkan subfolder, seperti yang kita lihat di sini. Zotero Digital. Ya, ini subfoldernya. Untuk bisa mendapatkan subfolder ini, kita perlu centang use subfolder. Ya, centang itu. Dan kita gunakan lambang ini, persentase dan T besar. Ini artinya, subfolder itu akan dibuat berdasarkan type. Item type di sini. T besar artinya type. Dan kita perlu menambahkan persentase dan T. Untuk detailnya, kita bisa lihat di laman shortfile.com terkait simbol itu tadi. Ini dia. Persentase dan T besar item type. Oke, jadi jika kita sudah memilih custom location dan user folder dengan persentase dan T, kita sudah set, kita sudah siap untuk nantinya membuat shortfile, memindahkan PDF ke tempat ini. Jadi, oke. Sudah mengatur struktur folder. Selanjutnya adalah memeriksa sistem penamaan berkas PDF. Kita menuju tab ini, renaming rules. Dan saya kurang tahu ya, apakah ini sudah langsung berisi ketika baru menginstall, saya lupa. Tapi intinya, format untuk mengatur penamaan PDF-nya ada di bagian ini. Ini menggunakan format yang, kalau kita lihat di webnya, formatnya adalah ini. yang bisa kita copy dan paste ke sana ya. A artinya author, maksudnya nama akhir dari penulisnya. Y itu adalah year, tahun. T itu adalah title. Jadi, informasi ini diperoleh dari data bibliografis di Zotero ini ya. Nama akhir penulis, year, tahun, dan title. Oke, dan kita bisa lihat di sini keterangannya juga ada. Cukup kecil. Untuk melihat tampilan penamaannya, bisa kita klik update. Jadi, seperti ini. Author last name, tahun, title. Ya. Ya. Jadi, saya tidak mengubah yang lain. Saya hanya mengubah penamaan formatnya. Oke. Kita set. Sudah selesai. Sekarang yang akan kita lakukan adalah, yang saya akan lakukan, mendemonstrasikan kegunaan Zotfile ini ya. Kemampuan Zotfile ini. Anggaplah kita menuju ke Google Scholar, dan saya ingin menyimpan dari sini, salah satu artikel. Dan, ketika saya mengklik ini, kemudian memilih salah satu di sini, klik OK. Nanti teman-teman, Bapak Ibu akan melihat, di pojok kanan sini, ada seperti pop-up, seperti notifikasi, Zotfile New Attachment. Attachment baru untuk Zotfile. Ketika notifikasi di pojok kanan bawah ini muncul, seperti itu, kita bisa langsung klik itu, sehingga Zotfile nantinya akan memindahkan PDF yang kita unduh ini, sekaligus menamainya ke folder yang sudah kita tentukan tadi. Kita akan contohkan. Saya klik OK di sini, artikel, kemudian PDF-nya sedang diunduh oleh Zotero, dan nantinya akan muncul di sini, jika berhasil mengunduh PDF-nya, akan muncul di pojok kanan, seperti ini. Saya klik itu, dan Zotfile akan menamainya New Attachment File Rename. Jadi kalau kita kembali ke Zotero, sudah ada ini, English Corpus Linguistics, dan mungkin informasinya salah ini ya. Seharusnya ini book section, tapi anyway. Ya, jadi jurnal artikel dan kita sudah lihat ada PDF-nya di sini. Kalau kita klik kanan dan Show File, dia akan muncul di Zotero Test yang saya pilih tadi di Zotero ya. Kalau kita lihat, sorry, lihat pengaturan Zotfile-nya, saya memilih agar Zotfile menyimpan di Zotero Test, oke, dan membuat subfolder, subdirektory dengan type dari artikelnya. Type-nya adalah jurnal artikel. Jadi dia langsung membuat subfolder ini yang tadinya masih kosong. Oke, ya, kita lihat lagi yang contoh selanjutnya. anggaplah saya memilih yang proceeding ya. Sorry. Saya akan pilih proceeding misalnya, ataupun yang lain. Ini misalnya. Kita klik OK dan dia akan, jurnal artikel, jadi dia akan menambahkan ke folder yang tadi. Ini dia. Ya, jadi ditambahkan di sini. Oke. Ya, ya, sudah ada. Dan ini dia yang baru kita download tadi. Oke, dan kalau kita double click di sini, kemudian kita berikan anotasi, begitu. Ya, anggaplah kita highlight ini. kemudian kita berikan komentar, komentar awal, begitu. Udah lah ini. Kemudian kita save ini di F-nya. Kita close, kemudian kembali ke Zotero. Ya, kita klik kanan di sini dan kita pilih manage attachment. Kita bisa pilih extract annotation, seperti yang saya kantorkan tadi di sini. Extract annotation. Dan kita bisa lakukan itu juga apabila file sudah terinstall. Extract annotation. Ada notifikasi perjokan kanan bawah. Dan kalau kita lihat, ya, ini dia. Anehnya, komennya tidak muncul. Kalau kita buka file ini, node-nya tidak muncul. node catatan ini catatan begitu. Kalau kita save ini, ya, kita cek sekali lagi. Ya, node-nya sudah ada. Kalau kita extract, ulang. kita bisa hapus ini. Move item to pin. Kemudian, klik kanan, manage attachment, extract annotation. Kita lihat, apakah node saya muncul. Ya, ini dia. Node catatan ini. dikulis miring dan ini adalah kutipan langsung. Oke. Ya, jadi, saya sudah mencontohkan tadi bagaimana kita bisa menyimpan dari Google Scholar PDF yang bisa kita langsung namai dengan ZotFile. Jadi, kalau kita contohkan satu lagi dengan ini, Proceeding Japanese FrameNet. ZotFile akan membuat file baru di Zotero Test, yaitu Conference Paper untuk menyimpan PDF ini, karena PDF ini tipenya adalah Conference Proceeding. klik OK. Ya, Proceeding. Gambar yang berbeda. Klik di sini. Dan, kalau kita lihat ke sini, ya, ini dia. Conference Paper folder. Ya, oke. Jadi, itu kegunaan short file. Kita sudah menunjukkan bagaimana kita bisa mengatur folder atau director yang ingin kita gunakan untuk menyimpan PDF-nya. Juga sudah mengatur sistem penamaan berkas PDF itu dari Zotero, ya, di Tools, kemudian short file preferences, ya, General Settings, Renaming Rules. Dan, saya juga sudah melakukan demo terkait bagaimana pengaturan ini bisa kita aktualisasikan ketika menggunakan short file dan Zotero. Ya, baik. Di video selanjutnya saya akan mengguna sedikit saja bagaimana kita bisa menambahkan attachment PDF yang sudah ada di komputer sebelumnya. Yang kita tunjukkan di sini adalah mengunduh PDF dari Google Scholar. Tapi, bagaimana caranya apabila sudah ada PDF sebelumnya dan kita ingin mengasosiasikan itu ke informasi bibliografis yang sudah ada di Zotero. Baik, itu menjadi topik tutorial selanjutnya dan semoga ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi. terima kasih. Terima kasih.